Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini Sabtu Pekan Biasa ke-34 tahun A1 Dalam Injil Lukas 21 ayat 34-36 Yesus memberikan peringatan untuk berjaga-jaga Dalam perikob Injil hari ini Yesus mengakhiri kotbah panjang tentang akhir jaman Dengan peringatan untuk berjaga-jaga Bagaimana berjaga-jaga yang baik? Pertama Tidak memanjakan diri dengan segala bentuk penikmatan duniawi Supaya hari Tuhan jangan menjadi jerat Ayat 34 Prinsipnya Semua harta kekayaan yang kita miliki adalah sarana Bukan tujuan hidup Konsekuensinya Jangan dipegang terlalu kuat agar tidak menjadi jerat Yang menggantikan posisi Allah dan sesama dalam kehidupan kita Seberapa kuat kita mencengkeram harta kekayaan Sekuat itu pula harta kekayaan tersebut menjerat kita Bukankah kita pernah diingatkan Yesus tentang kisah orang kaya yang bodoh itu? Lukas 12.13.21 Yesus mengatakan bahwa orang kaya itu bodoh Karena mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah Bagaimana kaya di hadapan Allah Seberapapun harta kekayaan yang kita miliki Kita harus tetap menjadi hamba Allah Bukan hamba uang Harta kekayaan harus melayani hidup manusia Bukan manusia yang akhirnya menjadi budak kekayaan Caranya Gunakan dan nikmatilah harta kekayaan yang Anda miliki Untuk mengasih Allah dan sesama dengan lebih baik Bukan justru sebaliknya Anda dikuasai oleh kekayaan Untuk jauh dari Allah dan sesama Bahkan anggota keluarga dekat Kedua Berjaga senantiasa sambil berdoa Sikap konsisten dalam berjaga Baru mendapatkan makna intensif Jika disertai dengan doa yang tak kunjung putus Ini bukan berarti sepanjang waktu Mengucapkan kata-kata dualisan Dan tidak lagi melakukan aktivitas apapun Diluar melisankan kata-kata doa Hakikat doa adalah Jalinan relasi dengan Allah Makin lama makin intensif Hingga pada tataran Bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Galatia 2 20a Persatuan dengan Kristus sang imam aku Dalam tataran doa setingkat itu Allah memberikan perlindungan yang aman sentosa Mendampingi kita dalam berjaga-jaga Pesan Injil hari ini Berjaga-jaga yang baik adalah Menggunakan harta kekayaan Bukan sebagai sarana untuk berbuah dosa Melainkan sarana untuk mengasihi lebih baik Demi relasi intensif dengan Allah Berkat Tuhan dan salam Jeddah 3 menit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.